Halo, selamat pagi, selamat datang di channel AW Indonesia. Pagi ini Pak AW berada di Taman Inspirasi, suhu di jam 06.00, suhu di Taman Inspirasi menunjukkan 22 derajat celcius, cukup dingin, tapi segar, itulah Taman Inspirasi di Magetan. Pada kesempatan video kali ini Pak AW mau menyampaikan menuju tempat kerja Pak AW. Oke, selamat mengikuti, tapi sebelumnya kita ngopi dulu, salam ngopi. Oke, selamat mengikuti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati Assalamualaikum kita menuju ke arah Madiun setelah kita melewati pertigaan Pasaran Jenglong ke arah ke kanan ke Madiun jarak setengah kilo kita akan sampai di Polres Magetan di Polres Magetan suasana lalu lintas rame ini Magetan walaupun PSBB tapi tidak termasuk di Kabupaten PSBB yang masuk adalah Surabaya, Gresik dan Sudarjo tapi suasana disini cukup rame misinya berjaga-jaga pak parkernya berjaga-jaga oke guys kita lanjut ke Madiun kita tiba di pertigaan Sukomoro kalau arah ke kiri kalau saya ke kiri ini adalah menjadi jalur umum ke Sarangan Alhamdulillah Jek Bapak Ibu Magetan sudah ada jalan W dengan 4 jalur 2 jalur ke kanan dan 2 jalur ke kiri oke suasana mendung mohon maaf kita mampir dulu di SPBU bulu untuk isi bahan bakar disini ada pemandangan menarik Bapak Ibu ini adalah jalan Magetan Masipati karena banyak lavender luar biasa terima kasih Pak Bupati Magetan jadi indah ada lavender terima kasih masyarakat Magetan tertip-tertip setiap habis transaksi kita cuci tangan oke ayo cuci tangan dulu ya gak ada yang pegang ya HP oke oke cuci tangan oke ya sudah cuci tangan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 kilo kita sampai di kecamatan Sukomoro suasana masih sepi ini ada panorama bagus guys ya ini adalah jalan Magetan Magetan Madiun ini tempatnya di Sukomoro disana ada sudah tampak double way istilah double way itu menurut Pak Awe adalah wirawiri jadi tidak masing-masing punya jalurnya sendiri tidak saling serobot oke terima kasih Pak Bupati setelah menempuh perjalanan dari rumah 10 menit kita sampai di pertigaan Mas Mati jalur yang ke kiri itu menuju ke Ngawi dan Solo sedangkan yang lurus adalah Komatiun oke ini kita menuju ke lurus menuju ke Komatiun ini ada tubuh selamat jalan dari Bang Jati kita meninggalkan wilayah ada pemandangan bagus guys di kesatuan Kostrad 501 RTH nya luar biasa satu sekali ini respiratif sekali akhirnya ada taman yang luar biasa bunga muda warna kesukaan Pak Awe terima kasih Bu Wakil Wali Kota Mbak Indah telah menata taman di sepanjang trotuar atau portal jalan Kota Madiun ya Alhamdulillah akhirnya tepat 68 menit Pak Awe sampai di tempat kerja ini Bapak Ibu guys guys Bang Cek Mas Bro Mbak Sis ini adalah tempat kerja Pak Awe oke kita lihat lebih dekat ya ini ini adalah rumah sakit Paru Dungus ini Ini adalah IGD ini tempat kerja Pak Awe ini rumah sakit Paru Dungus ini miliknya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang pada tahun ini juga insyaallah nanti dari rumah sakit paru Dungus kita bermetamorfosis menjadi rumah sakit umum Dungus sehingga kita bisa melayani banyak pasien banyak masyarakat sekitar yang butuhkan tetapi untuk pelayanan paru tetap ada dan itu merupakan unggulan dari rumah sakit ini oke itu pemandangannya guys 4 kerja Pak Awe ini layanannya sementara ada ini untuk tahun-tahun berikutnya akan kita kembangkan lagi oke guys Ponggo nanti Bapak Ibu Mas-mas Mbak-Mbak silahkan niatkan diri bukan untuk berobat tapi niatkan diri untuk berwisata disini ada beberapa fasilitas untuk kita ngobrol kita bercengkrama kalau kita pengen ngecek kesehatan kita gimana oke dilayani juga kalau kebetulan badan kita kurang enak oke bisa diperiksa juga oke guys Bapak Ibu terima kasih setelah mengikuti perjalanan Pak Awe sampai tempat kerja oke selamat menikmati terima kasih terima kasih